Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar bimbingan teknis digital marketing kepada STMPKH yang ada di sebelas kecamatan Kota Jambi pada Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengentas kemiskinan di Kota Jambi, dengan harapan para STMPKH dapat menularkan pengetahuan yang didapat selama BIMTEK kepada para KPMPKH, agar mereka dapat segelar keluar dari garis kemiskinan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setop book. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis digital marketing kepada sumber daya manusia, Program Keluarga Harapan atau SDMPKH Kota Jambi pada Rabu 8 Mei 2022 pagi, bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman, menuturkan, kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 78 orang peserta dari SDMPKH di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis ini, juga diharapkan para SDMPKH dapat menularkan pengetahuan yang didapat kepada para keluarga penerima manfaat atau KPMPKH, di mana nantinya para KPMPKH yang memiliki kemampuan, bakat, dan usaha UMKM akan dibantu pemasaran produknya dengan cara digital marketing. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya mengatas kemiskinan, di mana para KPMPKH yang telah dibantu memasarkan produk UMKM melalui digital marketing ini nantinya diharapkan dapat segera keluar dari garis kemiskinan atau dapat segera melakukan graduasi mandiri. Bimbingan teknis ini adalah juga lanjutan dari tahun yang lalu. Dulu kami sudah mengawal juga kegiatan bimbingan teknis digital marketing ini. Nantinya harapan kami setelah diadakan bimbingan teknis ini, para SDNPKH ini dapat menularkannya kepada para KPM, keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan. Jadi para KPM yang mempunyai bakat UMKM, dia punya keahlian, dia punya bidang usaha UMKM, nanti pemasarannya melalui aplikasi digital marketing ini. Jadi para KPM itu tidak membutuhkan biaya banyak untuk melakukan pemasaran, cukup melakukan melalui aplikasi digital marketing.